Dalam urusan pengintaian dan penyusupan, istilah telik sandi telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan. Saat ini masyarakat lebih mengenal pemahaman intelijen atau intel. Deretan para pensiunan General TNI berikut ini pernah mengemban tugas rahasia dan penuh misteri di dunia telik sandi. Sepak terjuangnya memang tak diragukan lagi dalam menyelesaikan operasi penting. Sampai ada yang sosoknya dianggap misterius. Salah seorang diantaranya ada yang masih bergerilia hingga saat ini. Meski sudah diusia senja, namun tubuh bugar dan kekar sang tentara masih begitu kentara. Siapa saja kah mereka? Simak informasinya berikut ini. 1. General TNI L.B. Murdani Jenderal TNI penawirawan Leonardus Benjamin Murdani atau yang kerap disebut Benny Murdani merupakan salah satu tokoh militer yang paling berpengaruh di era Orde Baru. Selama ini ia dikenal sebagai perwira TNI yang selalu terjun di dunia telik sandi sampai sosoknya dianggap misterius. Beberapa operasi militer yang ditanganinya seperti pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Peristiwa tersebut merupakan pembajakan pesawat bermotif terorisme pertama di Indonesia. Jenderal TNI L.B. Murdani Sebelumnya juga ikut bergelia dalam revolusi nasional Indonesia melawan Belanda menuai sukses di Solo. Ia juga termasuk anggota RPKAD hingga masuk dalam pertempuran menekan pemerintahan revolusional Republik Indonesia kelompok separatif. Serta terlibat dalam peristiwa Tanjung Priuk dan penembakan misterius tahun 1980-an. Berkat prestasi yang mengegumkan di dunia militer, pria kelahiran Cepu ini juga direkrut ke politik. Selain menjadi Panglima ABRI, ia pernah mengemban amanat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Pangkop Kamtip. Perlu diketahui, Benny Murdani merupakan anak ketiga dari pasangan RG Murdani Sosrodirjo yang merupakan seorang pekerja kereta api. Sedangkan istrinya seorang Indo-Iurasia jeniro secampuran Jerman. Sebagai penerus mendiang sang kakek, cucunya bernama Nathan Primana telah menyelesaikan pendidikan militernya. Sebagai bentuk penghormatan pada Murdani, pada 2019 Prabowo menyempatkan hadir ke SMA Tarunan Nusantara untuk bertemu dan mengucapkan selamat atas kelulusan Nathan. 2. Legend TNI Ali Martopo Sosok pensiunan Jenderal TNI di dunia telik sandi selanjutnya, Letnan Jenderal TNI punawirawan Ali Murtopo. Ia merupakan tokoh intelijen dan politikus di era Orde Baru. Ali Murtopo mengawal karir di Kodam Diponegoro sebagai bagian dari pasukan Banteng Rider. Berkat keberhasilannya, kala itu Ali ditunjuk oleh Soeharto menjadi asisten teritorial. Ia tercatat memberi peran besar dalam modernisasi intelijen Indonesia. Hingga Ali terlibat dalam operasi khusus yang memberangus lawan politik pemerintahan Presiden Soeharto. Selain di dunia militer, pria kelahiran Blora ini juga berkecipung di politik. Namanya tercatat menjadi asisten pribadi Soeharto, Menteri Penerangan Indonesia, dan Deputi Kepala. Serta menjadi Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara tahun 1974 sampai 1978. 3. General TNI AM Hendro Priyono General TNI Penawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono atau yang sering disebut AM Hendro Priyono, kini lebih akrab dikenal sebagai mertua dari kasat Andika Perkasa. Hendro Priyono juga merupakan Kepala Badan Intelijen Negara Pertama yang dijuluki The Master of Intelligence. Julukan tersebut disematkan kepada pria berusia 75 tahun ini karena berhasil menjadi profesor di bidang ilmu filsafat intelijen pertama di dunia. Kancahnya tak hanya di dunia militer, AM Hendro Priyono juga pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan sejak 1998 hingga 1999. Pria kelahiran Yogyakarta ini merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN di Sentul Bogor, serta merintis Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Sumpah Intelijen, dan Mars Intelijen. Kemudian menetapkan hari lahir Badan Intelijen, menciptakan logo dan patah kabin, serta menggagas Tugu Soekarno-Hatta di Sekolah Tinggi Intelijen Negara.